Gelombang arus balik di stasiun Pasar Senen terus meningkat. Tercatat sebanyak 16.500 penumpang kembali ke Jakarta. Sementara dari pelabuhan Bakoheni Lampung terpantau ramai lancar, petugas mulai mempersiapkan penerapan delaying system. Enam hari pasca lebaran, gelombang penumpang arus balik masih terjadi di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Namun ternyata masih ada masyarakat yang memilih mudik saat arus balik. Tercatat sebanyak 19.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Ada pun sejumlah kota tujuan yang paling banyak dipilih oleh penumpang, yaitu Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Semarang, Tegal, Solo, dan Bandung. Berdasarkan data volume penumpang yang turun di stasiun Pasar Senen per hari ini, mencapai 16.500 penumpang. Apabila dibandingkan dengan kemarin, jumlah tersebut meningkat sebanyak 500 penumpang. Sementara itu, dari Pelabuhan Bakauheni, pihak ASDP menyiapkan 39 unit kapal untuk penyeberangan keberak Banten. Keberangkatan dilakukan setiap satu jam sekali. Total penumpang pertanggal 26 hingga 27 April yang menyeberang di puncak arus balik gelombang pertama tercatat sekitar 96.000 orang. Di samping itu, ASDP bersama pihak terkait menyiapkan tujuh titik lokasi zona penyangga menuju Pelabuhan Bakauheni dengan melakukan persiapan penerapan delaying sistem. Dari Jakarta dan Lampung, Tim Liputan Ainews melaporkan.